Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak-bapak ibu-ibu? Apa cerita semua saudara-saudara? Ripun kapari apik-kapi Baak-kabah sadunya Biar dola kita sesudena InsyaAllah semuanya diberikan istiqamah dalam iman dan islam Amin Bersyukur kita kepada Allah Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Berselawat kepada Rasulullah Dengan mengucapkan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Anak Raja membeli kain Kain dibeli di beras tagi Kalau ada yang menawarkan orang lain Tanda mau berbini sekali lagi Anak Raja memakai kartun Kartun dipakai di Pulau Raja Saya tidak pernah berpantun Hanya menjawab pantun saja Hilang pula bahan yang lain Tadi pagi kami sehabis solat subuh Langsung berangkat ke pangkalan kerinci Tablik akbar di pangkalan kerinci Selesai dapat duit 70 juta Selesai itu lanjutkan lagi tablik akbar di pematang rebah Dari hasil kumpulan duit Kalau dilihat bungkusannya lebih besar dari di pangkalan kerinci Tapi belum kami hitung entah berapa Karena banyak duit 2000 Selesai dari pematang rebah malam ini Kalau dikatakan letih, lelah, betul Dikatakan habis suara, betul Kami sangka kami sudah banyak berbuat untuk agama ini Tapi mendengar cerita Panti Asuhan Baitul Yatama Sembilan tahun mengontrak rumah untuk anak yatim Ternyata perjuangan kami hari ini Tak ada apa-apa Apa pelajaran yang diambil dari malam ini Maka bersiaplah setiap kita yang hadir malam ini Berniat dalam hati Kalau rezeki lancar Kalau sawit berhasil Kalau karetnya sukses Kalau tokonya besar Membuat Panti Asuh Siap Yang bilang siap Awas Siap Insya Allah Dua anak yatim Kena penyakit thalassemia Darahnya bermasalah Akhirnya sekarang Ada 13 anak yatim Ustaz kok tahu Saya sudah datang ke Baitul Yatama tadi Orang belilah sudah datang belum ke Baitul Yatama Orang belilah sudah datang belum ke Baitul Yatama Besok pagi datang Siap Besok pagi datang ke Baitul Yatama Tanya Berapa beras disini perlu tiap bulan Berapa kaleng sarden yang perlu Berapa telur ayam Berapa yang belum bayar uang sekolah Siap Tanya besok Mau bantu Tidak Tanya aja Bantulah Itu yang akan menolong kita dihadapan Allah SWT nanti Amin Jadi Ustaz Somad tadi dapat duit di pangkalan kerinci 70 juta Di pematang rebah lebih kurang begitu juga Malam ini kalau ditengok jumlahnya nampaknya lebih dari 100 juta 170, 70, 240 juta Untuk apa duit ini? Bukan untuk Abdul Somad Abdul Somad tidak mengambil seperak haram Sumpah Minyak mobil tanggung sendiri Makan tanggung sendiri Balik mati tanggung sendiri Semua duit ini akan dibawa Untuk suku talang Mama nama programnya tertulis Tolong talang Tolong talang Tolong Tolong talang Tolong talang 2020 Bapak yang mau bantu silahkan Yang tak mau bantu Tengok aja nanti sawitnya track Tengoklah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama Yang mendustakan agama bukan orang yang minum kamput Minum tuak Sabu-sabu Mix-mix Karsberg Vodka Eh hafal lu dah Ustaz Tanjangan dia mantan pemakai lu Orang yang mendustakan agama bukan orang yang berzina Orang yang mendustakan agama bukan orang yang minum khamar Orang yang mendustakan agama siapa dia? Satu Orang belilas Orang seberida Ini semuanya bisa dicap menjadi orang yang mendustakan agama Mau? Tidak Bagaimana caranya? Supaya kita tidak dikatakan pendusta agama Kalau mau tidak menjadi pendusta agama Santuni anak ya Ya Malam ini saya akan menjelaskan Lima syarat Supaya bebas dari pendusta agama Sepuluh menit Sepuluh menit Sepuluh menit Sepuluh menit Sepuluh menit Lima puluh menit Sepuluh menit Baca doa Pas enam puluh Sesuai yang tertulis di botol Enam ratus mililiter Saya akan jelaskan sepuluh menit Tentang orang yang mendustakan agama Bagaimana cara membebaskan Supaya tidak masuk Dalam golongan pendustakan agama Satu Fadhalikaladziyado'ol Yatim Maka santuni anak ya Yatim Penyantunan anak yatim Yang akan diserahkan oleh bapak anggota dewan Swap Swap Kepala anak yatim Swap Usap Kepala anak yatim Anak yatim pun balik ke rumah Dibuka amplop Lima ribu perak Dipajanglah anak-anak yatim Di depan panas Bukan begitu Menyantunnya anak yatim Bukan dipajang anak yatim itu Di depan orang Malu dia Saya sudah banyak Jumpa cerita Sama anak yatim Saya tanya Dalam pengalaman hidupmu Apa yang paling menyakitkan wahai anak yatim Jujur Jujurlah padaku Jujur Apa yang paling menyakitkan Yang paling menyakitkan Ustadz adalah Ketika dipajang di depan orang banyak Baik tuliatama Tak ada memajang anak yatim Tak ada anak yatim disuruh berdiri disini Diusap kepalanya Tak ada Tapi langsung ditanggung Makannya Minumnya Tidurnya Kamarnya Fasilitas macam hotel Ustadz kok tahu Saya tidur disana tadi Saya tanya Ini hotel apa ini Ini rumah anak yatim Pak Ustadz Wow Amazing Luar biasa Selama ini kalau sudah disebut Pantiasuhan anak yatim Terbayang kita dindingnya belobang Atapnya bocor Tapi tadi macam fasilitas hotel Baik tuliatama Baik rumah Anak yatim Ada pula sebagian ibu-ibu Bapak-bapak Mau menyambut bulan suci Ramadan Undang anak yatim Masih ada orang beli las Mengundang anak yatim sebelum bulan puasa Banyak Oh diundanglah anak yatim Anak-anak yatim Nanti datang ke rumah ya Kita ada makan bersama Habis maghrib Datang kalian jam 5 ya Datang anak yatim jam 5 Disebar Yasin Suruh baca Yasin Yasin Wal-Quran Al-Hakim Singkat cerita Sampai Fasubhanal-lazib Yadihim Latutukul Lishai'i Wa ilaihi Turja'on Sadakallah Belum Jadi bagaimana? Tiga kali Menyantun Anak yatim Apa menyiksa anak yatim? Tiga kali disuruh baca Yasin anak yatim Surah-surah saya tiga kali Sadakallahul azim Alhamdulillah Belum Tahlil Afdhulu zikri Fa'lam annahu La ilaha Berapa kali Pak Sohibul Bait? Seratus La ilaha illallah Kipas angin kencang Dihembusnya lah koran yang menutup piring Ditingguk rupanya mie La ilaha illallah Lalu dalam baca Yasin tiga kali Tahlil seratus kali Mie Mie-nya bukan pula mie besar Mie hon Doa selamat Selesai itu dimakan anak yatim Lami tadi Pedasnya minta ampun Dia makan dua suap Balik main cerit Kau menyantuni anak yatim Apa menyiksa anak yatim? Kalau mau tahu Cara menyantuni anak yatim Datang kalian ke Belilas Datang kalian ke Seberida Tengok Baitul Yatama Kasih makan Kasih makanan Kasih seragam Kasih baju Kasih kamar Sekolahkan Itulah cara menyantuni Anak yatim Sudah ku sampaikan ya Allah Kepada seluruh yang mendengar ceramah ini Berapa kamera yang berliput malam ini Satu Dua Tiga Ampat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Oh banyak Terhitung lagi Cuma yang menonton Yang streaming Hai Dimanapun kalian berada Hai orang-orang kaya Pejabat-pejabat Orang-orang hebat Santuni anak yatim Kalau tidak Tengoklah Anak kalian jadi anak yatim Yang sekarang ketawa Boleh jadi Balik dari sini Mati Dan besok Anaknya menjadi Anak yatim Takut Dulu Orang mati Tua-tua Lama Sekarang Anak muda Minum kopi Mati Campurnya spirtus Ibu-ibu Pas acara undangan Ibu makan kambing Enggak Ibu makan toco Takut Kenapa kolesterol Takut mati Mendadak Mendadak Makin besar rumah sakit Makin canggih dokter spesialis Orang makin banyak mati Atau makin sedikit mati Makin banyak Makin hebat rumah sakit Makin banyak dokter spesialis Orang makin panjang umur Atau makin cepat mati Jagalah Jagalah Bagaimana cara menjaga diri Supaya tidak termasuk Golongan orang Yang mendustakan agama Satu Penyantunan anak yatim Penyantunan anak yatim Penyantunan anak yatim Sapu kepalanya Santuni Sapu kepalanya Masya Allah Semangat Ibu itu Wah Mana anak yatim Yang gondrong-gondrong itu di siapunya, yang gundul tidak kenapa ibu tak santuni, kata ustaz kami siapa yang menyantuni anak yatim menyapu kepala anak yatim mengusap kepala anak yatim maka mendapatkan pahala sebanyak rambut anak yatim itulah maka yang gundul tak kusapu bodoh kok dipelihara maknanya sebanyak rambut bukan berarti yang tak berambut tak dapat pahala ibu-ibu yang disana yang sudah menyantuni anak yatim mudah-mudahan murah rezekinya yang pelit, bahil, kedekot bin medit, bin sampili bin siap-siap, laki ibu diambil pelakor ustaz ni nakut-nakut insyaAllah semuanya baik-baik amin habis, satu tazalikalladziyadu'ol yatim peresmian panti asuhan baitul yatama berlilas inhu riau plastik apa ini di? plastik sampah itu plastik apa? plastik infak mainkan plastik infak jalankan kalau bisa plastiknya banyak-banyak disini karena ini yang megang duit naikkan plastik ke atas ikan-ikan besar disini ikan hiu ikan lumba-lumba ikan paus disini kalau yang di bawah ini ikan-ikan teri aja nampain ikan teri tapi tiga ton guys satu tazalikalladziyadu'ol yatim insyaAllah yang malam ini bersedekah semuanya bebas dari tergolong mendustakan agama amin yang kedua tak mau mengasimakan orang miskin kenapa dibedakan antara anak yatim dengan orang miskin karena anak yatim ada batasannya sedangkan orang miskin laki-laki perempuan orang tua orang sakit orang rentak maka insyaAllah kita tolong fakir miskin orang miskin sabar dengan miskinnya orang miskin sabar dengan tidak ada hartanya sementara engkau kebunmu sejauh mata memandang orang-orang belilah ini sawitnya kabarnya luas-luas amin sawit bapak berapa hektar pak ya cukup lah ustaz selamat cukup untuk apa 70 keturunan hei pak ustaz kenapa tak memandang kami pak ustaz saya bagi-bagi 10 menit 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 habis 60 menit kami pun akan langsung terbang berjalan naik mobil menuju rantau langsat selama saya ceramah di rantau langsat baru sekali lah dapat langsat malam ini kami akan menuju rantau langsat doakan supaya jalannya lancar tidak becek tidak ter sampai ke tujuan dengan selamat amin masalah tengok berobot bapak itu masukkan duit penuh ini nampaknya 5-10 kresek malam ini pasal kami minjam truk ini nampaknya pak tak muhwan mobil kami nampaknya amin jadi bunyi aminnya macam-macam tak yakin yakinlah setelah anak yatim di sekolah kan tapi ada orang yang tidak yatim dia sudah tua rentah maka mereka juga orang-orang tua fakir miskin yang perlu kita tolong dan kita bantu banyak itu tetangga kita sudah tua sawitnya tak ada anaknya meninggal pohon karetnya tak ada sudah dijual suaminya meninggal hidup sebatang kara anaknya tak ada maka kita belikan kain pergi belanja ke warung pak beras 10 kilo minyak 1 kilo gula 1 kilo kopi 1 bungkus teh 1 kotak susu 5 saset roti gabin ikat plastik hitam antarkan ke mereka itulah yang akan kekal abadi ini setiap dapat duit makan 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 sop tunjang makan makan kolesterol mati mak akal tafaafnaita yang kau makan 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 busuk wama labistafablaita yang kau pakai 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 lapuk wama tasaddaqta yang kau sedekahkan itu yang akan kau bawa mati menghadap Allah insya Allah yang sudah bersedekah sedekah ini itu yang akan kekal abadi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yang kau masukkan duit itu yang kekal abadi menghadap Allah yang kau masukkan duit ke dalam plastik itu yang kekal abadi menghadap Allah yang kau masukkan ke dalam plastik ohai bapak di sana itu yang kekal abadi menghadap Allah yang kau simpan di dompet siap-siap dicuri binimu malam nanti saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ustaz nakut nakut tidak saya hanya sekedar bercerita saja makakal yang kau makan makan pagi makan siang makan malam makan pagi makan siang makan malam kalau di kampung kami makan pagi itu breakfast makan siang lunch makan malam dinner makan siang makan siang makan malam makan siang makan pagi makan malam makan pagi makan siang makan malam Makan pagi, makan siang, makan malam 2 on setengah Satu bulan 7 kilo setengah Satu tahun 100 kilo Saya sudah menghabiskan 4 ton 300 kilo Lahir 1977, umur 24 Saya sudah membusukkan 4 ton 300 kilo Dari mana Ustadz menghabiskan 3 ton? Satu tahun 100 kilo, 40 tahun 4 ton 3 tahun 43 tahun 300 kilo 4 ton 300 kilo Itu yang baru saya hitung berasnya Cabai, bawang, tomat, lengkuas, durian, sop tunjang, ayam penyet, ayam sipa, ayam mati, belum ditunggu lagi Kalau kotoran kambing, di bawah kandang kambing Diambil pakai skop, disiramkan ke cabai Cabainya akan subur hijau merah gemuk menyala Tapi kalau yang 4 ton 300 kilo tadi Kau siramkan ke cabai Siramkan hari ini besok kuning layu mati Sangkingkan tak adanya bermanfaat manusia ini Apa yang ada di badan kita ini? Busuk Wangi dari siram minyak wangi tadi Dari darah daging tulang kuku Kenapa masih mengalir darah ini? Karena darahnya tidak beku Kalau darah sudah beku tidak mengalir Akhirnya membusuk Tidak mengalir darah sampai ke ujung Membusuk Digunting Dipotong Namanya amputasi Gara-gara apa? Diabetes Meletus Habis Otong Mudah-mudahan selamat kita dari potong-potong Amin Dulu yang dipotong itu cuma manusia Sekarang kaki tipi pun kena amputasi Dulu waktu saya kecil tipi itu kan bekaki kan? Sekarang tak bekaki lagi Habis kena amputasi Akhirnya dulu kalau kita bertamu di rumah orang Kasih teh manis Sekarang Mana ada kasih teh manis? Air putih aja Nih air putih Tadi sudah minum teh manis di Baitulia Tawa Dua gelas Kenapa dibeli last tak dikasih lagi teh manis? Karena orang beli last manis-manis Begitu cara memuji orang yang hatinya sakit karena duit udah keluar Bapak ibu senang hati malam ini? Alhamdulillah Aku percaya Jangan ada dusta diantara kita Pakir miskin mesti kita tolong Tidak cukup hanya kita Hai bapak-bapak yang punya jabatan dan kekuasaan Bapak-bapak anggota Dewan Malam ini Pakailah tanda tanganmu yang masih laku itu untuk menolong pakir miskin dan anak yatim pak Setuju? Anak yatim pakir miskin dari Indra Giri Hulu dapat tunjangan dari APBD Setuju? Setuju? Mumpung tanda tangan masih laku Nanti kalau udah pensiun menggeletar tanganmu Banyak saya jumpa pensiun-pensiun udah tua tak lagi laku tanda tangan Duit tak ada, tenaga tak ada Baru datangi saya Ustadz somat Apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Pret Dulu waktu masih laku kemana aja bok? Dulu waktu masih hebat kemana aja? Lupa Sekarang baru kau ingat Jadi apa yang bisa saya buat pak ustadz? Istighfar aja lah banyak-banyak apa Nunggu melekel maut datang Kejam ustadz somat nih Kejam kau ustadz somat Saya mengingatkan mumpung ada jabatan dan kekuasaan Bapak-bapak polisi Bapak-bapak polisi Bapak kapolres Bapak kapolsek Pakailah pistol tuh mumpung masih meletus pak Saya diajak meresmikan masjid Dibuat oleh pak kapolsek Di Jambi Selama ceramah saya di Jambi Ustadz somat Ayo kita ke kantor polsek Hah? Kontor polsek? Nggak level lah ya Kita biasa ceramah di Mabes Di Polda Di Jakarta Kenapa kita ke polsek? Ini ke polseknya luar biasa pak ustadz Kenapa? Bapak kapolsek Bangun masjid Di depan kantor kapolsek Pak kebir Ustadz somat Ceramah Kumpulkan dana Sedekah Masuk dua ribu perak Polisi Tak ada dia ceramah Slow aja Pegang-pegang aja pesel Nah kasih duit Kasih-kasih Keluar semua Keluar Beli semen Beli batu batak Beli kerikir Berdiri masjid Berhenti dari kapolsek Berhenti dari kapolres Berhenti dari kapolda Berhenti dari kapolri Pensiun Mati Pahalanya tetap mengalir Sampai hari kiamat Salah ceramah saya ini Kalau salah katakan salah Biar cepat saya turun Cabut kami Saya ceramah ini Sayang sama polisi Sayang sama Pak Dandim Sayang sama Pak DPR Cuma sayang saya Gayanya begini Ada orang sayang itu Dipuji-pujinya Bapak kapolres Yang sudah dimuliakan Allah Dengan jabatan Dengan Saya tak suka gitu Saya itu the point aja Pakai jabatan Pakai kekuasaan Untuk menolong agama Allah Takbir Saya depan anak-anak muda ini Bangkit semangat Depan pemuda Pancasila Pancasila Tiga orang aja Saya di depan orang-orang FPI ini Bangkit selamat saya FPI Takbir Tak ada FPI Rupanya FPI tadi Di pematang rebah Ulang tahun yang ketiga Endgo Apapun yang kau teriakan Mau Pancasila Mau takbir Semuanya tetap Menolong Orang Fakir Miss Tengok di Pancasila Yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Yang terakhir Yang kelima Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Yang apa Yusuf Masuk-masuk ke dalam Kami mau masuk ke dalam Mengganti bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang sudah lapu Yang sudah robek Ganti bendera baru Anak-anak itu Diajarkan Menyanyi Indonesia Tanah airku Tanah Tumpah Daranku Radikal 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 Kepala otak Kamilah yang mengajarkan Anak-anak Indonesia Dalam hutang Kau selama ini kemana Marah Ustaz Tidak Tadi habis makan Asam pedas Baung Jadi begitu Bawaannya Pedas saja Bawaannya Gimana cerita Duit kita tadi Kenapa Plastik hilang Ini soalnya Jalan lintas Ke Jambi Takut saya Yang satu Bawa ALS Ke Jambi Yang satu Bawa Lorena Ke Medan Habis kita Tapi InsyaAllah Aman Kenapa Karena polisi Dan tentara Sudah bersiap-siap Semua Kalian yang Mau bawa duit Sedekah tadi Bawalah Kok berani Kalian Saudara Yang dimuliakan Allah SWT Kita masuk Yang ke Yang celaka bukan orang yang sabu-sabu Yang celaka bukan orang yang berzina Yang celaka adalah orang yang so Eh betul ini Ayala Salah Dia slow aja Kau tak solat Fawailul Lil Musallim Celaka lah orang yang solat Orang kalau zaman dulu Kalau sesat Sesat aja Eh orang sekarang udah sesat Pakai dalil pula Kau tak sembahyang Fawailul Lil Musallim Nanti kalau ada orang belilah segini Ini otaknya sungsang Error Jadi untuk meluruskannya itu lagi Dibawa ke rumah sakit jiwa Pekan baru Kilometer 11 Jauh Jadi payah Cari tiang listrik Antuk kan disini Antuk kan disitu Tiga Yang menyebabkan orang menjadi pendusta agama adalah Fawailul Lil Musallim Siapa itu yang celaka Lalai Lalai Solat itu ada satu setan khusus Yang kerjanya mengingat kita yang semua yang lupa Kalau ibu ibu sedang solat Kangkung belum kau beli Kangkung belum kau beli Kangkung belum kau beli Kalau bapak-bapak sedang solat Berapa harga sawit sekilo sekarang Berapa berondol Berapa Itulah kerja setan Setan itu jangan disalahkan Karena itu memang sudah SOS Standar operasional setan Yang penting kita jaga diri kita Lalai dalam solat Sebelum solat itu baca dulu Kul'anzu rabbin nas Malikin nas Ilahin nas Min syadilus wasil on nas Alladhi wasuswi sudurin nas Min aljinnati Ilahi anta maksudi Waridoka matlubi Engkau yang kumaksud Ya Allah Ridhamu yang kucari Allah Solat apa ini? Allahu Akbar Datang setan berbisi Kau solat zuhurin apa solat aksar? Solat mukimah pemusyapir Dua rekaan apa empat rekaan? Makanya dikuatkan otak itu Dikuatkan hati itu Kau solat apa? Usalli fardos zuhri Berapa rekaan? Arba'a rokaatin Ada apa kodok? Adaan Imam apa yang makmum? Makmuman Lillahi ta'ala Allahu Akbar Kuat apa tak kuat? Kuat Lawan setan-setan itu Bacaannya harus kuat Bismillahirrahmanirrahim Terbisi dia Wassama'i waqhari Ini banyak sekarang orang solat mulutnya tak ada membaca Allahu Akbar Macam orang kesambel Kau sembahyang apa? Tersapu Solat itu mulutnya membaca Membaca Bukan diam Kau kenapa solat tadi mulut kau diam? Masih syukur aku solat? Kawanku tak solat lagi Ini tak betul Mantara kau solat Siapa yang meninggalkan solat secara sengaja Sengaja dia tak solat Badannya sehat Tidak sembahyang Fakat kafara jihara kapirlah dia secara nyata Siapa yang tak sembahyang orang belilas Jangan disolatkan Jangan dimandikan Jangan dikapankan Jangan dikuburkan Biarkan berjalan sendiri jadi zombie Coba bawa kemari Keresek itu bang Saya mau tes berapa duit yang paling banyak Kosong Bukan sulap Bukan Mudah-mudahan Tertarik seratus ribu Marah pula muka bapak itu ke sana Dia anggap rekayasa Untuk menjelek-jelekkan orang belilas Ngasih sepuluh ribu Oke kita ulang sekali lagi Saya tak pandai Saya jujur-jujur aja Saya pejam mata Bismillah Ya Allah Terambailah seratus ribu Biar naik Harkat martabat Orang belilas Tengok betul Tengok betul Saya masukkan Bukan saya ulang sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Baru agak naik sikit Baru agak naik sikit 20 ribu Jadilah Yang penting Yang bilang yang penting ikhlas itu Dua ribu tadi Mainkan sekali lagi Tapi udah pausan DP nya Tidak penting banyak Yang penting Apa pula begitu prinsipnya Prinsipnya banyak Dan eh Orang kasih Dua ribu pera Kok kenapa kasih dua ribu Semua yang sudah bertungkus lumus Bersusah payah Yang membuat mentaja acara malam ini Kalau dia sedang sakit Sehatkan ya Allah Kalau dia sedang dalam kesulitan hidup Lapangkan hidupnya ya Allah Kalau dia sedang dililit hutang Bebaskan dia dari hutang piutangnya ya Allah Selamatkan anak-anaknya Dari narkoba dan LGBT ya Allah Kalau dia sedang dianiaya Orang yang menganiaya Terbuka pintu hatinya Dapat hidayah ya Allah Ini bukan senang buat acara sebesar ini Sampai tak tahu tak berapa jumlah yang datang Tak nampak ujungnya tadi mana Untuk mengetahui ujungnya dimana Karena lampu gelap tak nampak Ditambah lagi lampu nisi lau mata saya Yang punya hape Tolong nyalakan handphone Masih ada hape pakai senter Masih ada Hidupkan senter Biar nampak menyala dia Dari ujung ke ujung Salatullah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Alayasin Habibillah Tawasalna Bismillah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Rasulillah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Bi Ahlil Badriya Allah Assalamuala Alayasin Habibillah Assalamuala Alayasin Habibillah Jangan dulu Kita masih ada program besok pagi Fawailun lil musallim Celaka orang yang sholat Siapa itu yang celaka? Lalai dari sholatnya Melalaikan sholat Ataupun lalai dalam So Bagaimana supaya jangan lalai dalam sholat? Dibaca Allahu Akbar kabiru Walhamdulillahi kasiru Wasub'ana Allah Ibu kuratau wa ausu ilah Wajah tuwajah i'a Bagaimana supaya jangan lalai dalam sholat? Fahami bacaan so Sholat Inna sholati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillah Fahami Bukan saya suruh terjemahkan Yang pula diterjemahkan Inna sholati My praying Wamahyaya My life Wamamati My die Lillahita'ala For you Oh my God Assalamualaikum Ayuhan Nabi Peace be upon you Oh Our passenger Muhammad Peace be upon him Kan begitu Begitu kalau ceramah Ustadz internasional Kalian pikir ini Ustadz ecek-ecek Kalian tengok Tulis-tulis nama disini Profesor Doktor Abdul Soman LCMA Kenapa ditulis begini Bagus-bagus Panjang-panjang Biar supaya orang tahu Karena saya ketik di Google itu Coba ketik di Google Abdul Soman Keluar senetron Bang Soman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan anak-anak lajang ni Istiqomah Solat berjamah Sedang ke tanah lapang aja Dia ramai Sedang di tanah lapang Duduk di atas Rumput Mahu dia datang Malam-malam Apalagi kemas Besok tengok masjid Dibelilah subuh besok Tengoklah Ramai insyaAllah Amin Besok yang solat subuh ke masjid Begitu masuk ke dalam Langsung putuh Berapa jumlah Kalau bertambah jumlah Jemaah subuh besok Berhasil tablik akbar malam ni Tapi kalau pemain inti juga Yang datang Dia imam Dia muazzin Dia ikhoman Dia makmum Assalamualaikum warahmatullah Tak ada makmum Allahu akbar Allahu akbar Atuk tuh yang azan Zaman ayah kita dulu Tahun 80an Dia juga lagi azan Anak mudanya kemana Anak muda sudah diambil warnet Anak muda sudah diambil LGBT Ada yang laki-laki Gagah perkasa Tapi tak bisa azan Bisa kau azan Enggak Kau laki-laki apa perempuan Sebenarnya eka perempuan Terjebak di tubuh laki-laki Ini yang begini-gini ini Kita serahkan ke Pak Kapolres Jadi latih dia harus gerak jalan Siap gerak Siap Mudah-mudahan diselamatkan Anak-mudahan diselamatkan Anak-anak muda Kita ada penyakit Cumanalah anak-anak muda Ini tak jadi bencong Itu yang ditontonnya di TV Tiap hari Pembawa acara Bencong Artisnya Bencong Hantu pun bencong La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Takbir Takbir itu larian Tuan-tuan bencong Ada seorang bencong Dibacakan Rukiah Allahu la ilaha illahu Al-hayul qayyum La ta'ahudhu Sinatu walana'um Sehat Yang cerita ini Ketua Rukiah Di Pekan Baru Saya tanya Ustaz Betul ada orang Di Rukiah bisa sehat Betul Pak Ustaz Kok bisa Rupanya yang merasukinya Jin bencong Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Inna solatatan Ha'anil fa'shah Wal mongkar Solat mencegah Dari perbuatan Keji dan mongkar Ada juga yang rajin Solat fa'usat Maksiatnya jalan juga Itu namanya STMJ Solat terus Maksiat jalan Insya Allah Ibu-ibu semuanya Dapat suami yang solat Eh banyak yang tak solat ni Sawit luas Rumah Besar Mobil Mewah Duit Banyak Mau Tapi tak sembahyang Bang Sembayang bang Macem babi Kena sembelih Ibu-ibu Bapak-bapak Insya Allah Calon menantu kalian Inilah anak-anak muda Yang soleh-soleh Mana ada anak beli Yang pacaran Betul Tak ada Yang pacaran kita malam ni ya Tidak Ada pengajian Ustaz Soman Ulang nanti baru kita boncengan Jangan Karena yang rugi Laki-laki apa perempuan Bonceng sana Bonceng sini Bonceng sana Bonceng sini Bonceng sana Bonceng sini Gembung masuk angin Yang muntah-muntah Laki-laki apa perempuan Perempuan Yang melendung Metengi Laki-laki apa perempuan Perempuan Yang melahirkan anak Meregang nyawa Laki-laki apa perempuan Kalian pikir Melahirkan anak itu mudah Gue luar meniti Keluar darah Keluar uratnya Bukan macam sejaman sekarang Melahirkan anak Bersin lahir Asyik lahir Kalian pikir Enak melahirkan anak Itu yang belum melahirkan anak Mau saya ceritakan Nanti kalian tak percaya Macam pernah aja Ustaz itu Oleh sebab itu Jagalah harkat martabat kalian Wahai adik-adik Kau anak-anakku Perempuan adalah adik kita Perempuan adalah ada Anak-anak perempuan kita Perempuan adalah keponakan kita Jangan sia-siakan mereka Siap lagi-laki Siap Jangan ada dusta lagi Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Nanti Yang masih sekolah-sekolah dulu Yang masih kuliah-kuliah dulu Nanti setelah berhasil Baru kalian nikah Baru kalian berjumpa Dengan yang baik-baik Untuk sekarang nih Kalian tengok-tengok aja Dari jauh Cuman saya khawatir Kaliannya anak-anak muda nih Yang kalian tengok Anak gadis Yang menengok Neneknya pula Setelah yang dimuliakan Allah SWT Solat adalah Tiang Agama Maka kalau sudah Tiang hancur Tiang kapal Kalau sudah tumbang Maka layar Akan tumbang Akan tenggelamlah kapal Di tengah lautan Mau kapal ini tenggelam Kita mau kapal ini Sampai ke Pulau Harapan Mati dalam keadaan Husnul Khatimah Anak yatim Sudah disantuni Fakir miskin Sudah dikasih makan Solat Sudah khusub Dan ke masjid Laki-laki yang soleh Solatnya ke Masjid Laki-laki yang solat di rumah Laki-laki Yang keempat Yang keempat Mereka yang beramal Ri Riak Menunjukkan amalnya Kepada orang lain Itulah yang riak Oh jadi kalau begitu Kami riak lah nih Pak Ustaz Amal kami Kami tunjukkan dalam Kreset plastik tadi Yang sudah masuk duitnya ke dalam Bukan itu yang riak Riak itu sengaja Masukkan duit ke kota Ini ambil pula kamera Streaming pula Hai guys Dimana pun berada Ini mau nyumbang nih Mau nyumbang Matikan hape tarik balik Tapi yang malam ini Insya Allah Semua jamaah yang menyumbang Malam ini Untuk tolong talang 2020 Selamatkan mereka dari riak Ya Allah Kau dulu beramalkan Nabi Isa Cari Nabi Isa Minta balasan Sama dia Kau dulu beramalkan Uzair Cari Uzair Minta balasan Kepada dia Kau dulu beramalkan Atasanmu Kau dulu beramalkan Tetanggamu Kau dulu beramalkan Jamaahmu Kau dulu beramalkan Kawanmu Minta balasan Dari dia Oleh sebab itu Jangan sampai Posting Posting Di medsos Yang membuat kita Jadi riak Kira-kira 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 Kalau kita posting Di Instagram Yuk zikir Ria atau ngajak Saya ulang sekali lagi Yuk zikir Ria atau ngajak Boleh apa tak boleh Boleh silahkan Yang tak boleh Itu berzikir seribu Semua Allah Semua Allah Setelah seribu Model pencet-pencet itu Semua Allah Cepat-cepat Bula tuh Seratus Dua ratus Seribu Sudah seribu Foto Langsung di upload Di Instagram Alhamdulillah Sudah seribu Pagi ini Bagi yang suka Tolong like and share Ria Allazhinahum yura'un Mereka adalah Orang-orang yang Ri Ria Kalau ada orang malam ini Yang menyumbang Lalu kemudian nanti Dihitung Diumumkan Yang menyumbang Dari belilas Dari Siberida Malam ini Yang akan dibawa Ketolong talang Berjumlah Seratus juta Boleh apa tak boleh Boleh Membangkitkan semangat Bersaing dalam kebaikan Fastabikul khairat Berlomba-lomba Dalam kebaikan Tak salah Yang salah adalah Ketika kita Menggunakan itu Untuk menaikkan Popularitas Soalnya kita Mau masyur Mau populer Tapi rasanya Semua malam ini Lillahi Usalli Fardul Subhiro Kata ini Adaan makmuman Lillahi Usalli Fardul Maghrib Misalnya Adaan makmuman Lillahi Ta'ala Nah waitu So-maqadin An-adai Fadisahri Ramadan Hadis Sanati Lillahi Ta'ala Karena kita memang Beramal Bukan kena apa-apa Wala hawla Wala quwata Subhanallah Walhamdulillah Wala ilah Ha illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata Kalau datang Rasa bangga Di dalam hati Rasa sombong Kau yang paling hebat Kau yang banyak solat Kau yang sering bersedukah Kau yang menyantuni Anak yatim Banyak-banyak Katakan Laha hawla Wala quwata Illa billah Laha hawla Wala quwata Illa billah Oh Ustaz sombong Itu kalau ceramah Kemarin Dibelilas Ramai Penuh tanah lapang Laha hawla Wala quwata Illa billah Dipujinya juga terus Ustaz mahu So-man itu Laha hawla Wala quwata Illa billah Laha hawla Wala quwata Illa billah Kira-kira Kalau bukan Kerana kehendak Allah Bisa orang Berkumpul ramai Sebanyak ini Bisa Saya pernah juga Ceramah Ramai orang Rupanya ada Pembagian sembaku Malam ini Ada pembagian sembaku Ini pulang dari sini Ada dikasih kupon Untuk ngambil duit Pocher Tak ada Semua yang datang Malam ini Yang paling berat Perjuangannya Malam ini adalah Ibu-ibu Betul Kok betul Yang paling berat Perjuangannya Malam ini Ibu-ibu Kenapa Karena sinetronnya Hilang tiga Mudah-mudahan Jihad ibu Dibalas Allah SWT Mudah-mudahan Sedekah duit Bapak ibu Dibalas Allah berlipat ganda Kenapa Abang itu Menangis Hilang maknya Bawa ke atas Bawa ke sini Biar aku umumkan Anaknya hilang Atau maknya hilang Anak sama mak Sama-sama hilang Bawa sini Kita umumkan Sini nak Sini anak ustaz Sini 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 Mana maknya Bawa Ini maknya Ikat di pinggang Kalau tak bisa Jadikan gantungan kunci Ada lagi yang kehilangan Tak ada Yang kehilangan Menantu Banyak Jangan jerah Membawa anak Pengajian Besok malam Ada ustaz lagi Datang ke belilas Pak Kita pengajiannya Jangan-jangan Hilang anak kita Nanti jangan-jangan Kalau saya yang hilang pak Kalau hilang Tak apa-apa Pergilah Pergilah Anak yang dibawa Malam ini Digendong oleh ibu Dibawa malam ini Pengajian Insya Allah Mereka yang akan Menjadi pemimpin Provinsi Riau Kedepan Macam-macamulah Anak ini Minta balon Kasih balon Minta sate Kasih kate Minta buka baju Kepanasan Bukakan baju Oh mak Sedapnya punya mak Sedap punya mak Nasi kecil dulu Terkenang kita Apapun kita mau Kasihnya Tapi kalau dia Sudah tak ada lagi Pak Hampalah dunia ini Maka kau yang punya Mak sekarang Anak-anak muda Jangan kalian lawan Jangan kalian lawan Apapun kata dia Diam Jangan kalian lawan Jangan kalian lawan Janji jangan lawan Jangan lawan Balik dari sini Beli makanan Yang paling dia suka Suka dia makan sate Belikan sate Suka dia bubur ayam Beli bubur ayam Suka dia es cendol Belikan cendol Balik ke rumah Makku belikan ini Itu luar biasa Itu luar biasa Senang aci dia Sekali senang dia Menetes air mata bahagia Dari mata dia Mengalir surga Seperti Mengalir reskimu Seperti reski raja-raja Kalau kau ingin reskimu Seperti raja Perlakukanlah Emak dan ayahmu Seperti raja-raja Bukan hadis nabi Dapat saya di grup whatsapp Astagfirullah Udah jam 10 Aku pulak belum Jam saya tak mungkin Bohong Tadi saya mulai Jam 9 Rupanya Udah jam 10 Rupanya Kalau kita ceramah Di tempat orang baik-baik Tak terasa Begitu cepat Waktu berlangsung Kadang di tempat lain Saya ceramah Baru 15 menit Saya ceramah Jam ah udah menunduk Kalau cuma sekedar menunduk Tak apa Bumunyi pula Kadang di tempat lain Saya baru ceramah Sebentar Udah keluar Kuda Nil Mau saya lemparkan aja Bola golop ke dalam Tapi dibelilah Serta di mata saya tajam Tak ada yang menguap Tak ada yang menunduk Tak ada yang menguap Tak ada yang menunduk Telentang ada tadi Entah kemana Balik dah InsyaAllah Takbarakallah Ya Allah Bersama kami malam ini Di lapangan sepak bola Sepak bola Mana tiang gawangnya Ada di belakang Mudah-mudahan tak tercabut Bersama kami malam ini Di lapangan sepak bola Di belilas ini Ya Allah Mudah-mudahan bersama pula Kami nanti dalam surga Jannatul Ferdows Nanti Orang belilas Dipersilakan Allah Masuk ke dalam surga Salamun qawlam Min Rabbin Rahim Ayo orang-orang belilas Silahkan masuk ke dalam surga Masuk orang belilas Di dalam surga Ditinggarnya tak ada Ustaz Somat Eh Malaikat Iya Ustaz Somat mana Malaikat senyum Dia di ruang VVIP Saya cuma ngetes saja Yang hatinya senang Menengok Ustaz masuk surga Pasti dia ikut senang Betul? Tapi kalau dalam hatinya Ada dengki Ada hasad Ada busuk hati Apa pula kelebihan dia Macam hebat saja dia Jalan kurus Kering Tak ganteng pula Mau masuk VIP pula Tuih Yang terakhir Yang kelima Tidak mau berbuat baik Sesama-sesama manusia Tak mau menolong Orang Itulah orang yang mendustakan agama Nanti Bapak Ibu malam tahajud Pakai ayat ini untuk sholat tahajud ya Nanti malam bangun tahajud Bapak jadi imam Ibu jadi makmum Pakai ayat ini Jadi ayat sholat tahajud ya Insya Insya Allah Iya apa insya Allah Tidak Banyak juga ini Pasti tanya tahajud ya Insya Allah Nanti malam Bapak membangunkan Ibu Ambil air Bangun Itu kalau udah 20 tahun Tapi kalau yang pengantin-pengantin baru kemarin Wake up my darling Wake up my honey Dibentangkan bininya lah saja ada Abang-abang-abang Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Arayit الذي يكذب بالدين Fذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراون ويمنعون الماعون Allahu Akbar Rupanya menantu yang solat tahajud Di sebelah kamar tadi Didengar mertuanya Bang 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 Suara apa itu? Menantu kita solat tahajud disamping Mereka baru nikah udah tahajud kita udah 30 tahun nikah, tak pernah tajun diintip mertualah dari balik pintu karena pintu di tengoknya renggang di tengoknya, rupanya tipi belum mati menantu celako insyaallah bapak dan ibu semuanya yang belum sholat, dibukakan pintu hatinya sholat sudah habis 5 poin tadi? apa pula, belum mudah saling menolong sesama banyak orang sekarang kaya rumah besar, mobil besar, bini besar tapi tak ada peduli kepada tetangga yang penting saya sudah sholat yang penting saya puasa sunat yang penting saya sudah pergi ke makah bolak-balik masalah tetangga tak makan bukan urusan saya neraka jahat 6 tempat kau guys kita mesti peduli kepada tetangga habis 60 menit sekarang menjawab pertanyaan nampaknya dari kertasnya lebih lama pula lagi banyaknya yang bisa saya jawab saya jawab yang tak bisa saya jawab saya bawa nanti ke pekan baru nampaknya hujan sudah mulai menetes banyak jawaan ini mulai cemas cemas kenapa? lupa menelungkupkan helm wah telentang helmku tadi jangan takut, jangan cemas insya Allah diganti Allah dengan helm yang baru banyak juga helm lama saya punya saudara perempuan punya harta dari gadis tak punya anak setelah dia meninggal saya sebagai adik laki-laki apakah berhak mendapatkan warisan? kalian anak gadis punya duit simpan 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 duit nikah sama laki-laki mati maka suamimu dapat 50% ibu punya duit 1 miliar meninggal, tak ada anak suami dapat 50% 500 juta untuk bapak-bapak senang apa tidak pak? senang dia walaupun ibu sudah mati 500 juta sebelah kanan saja menangis sebelah kiri eh mana yang lain tak ada anak maka suami dapat setengah 500 juta yang 500 lagi siapa? saudara kandung sebenarnya saudara kandung ini saudaranya laki-laki leza karimis luhazil unsayen saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan habislah harta itu dibagi jelas? jelas saudara intinya saudara kandung dapat harta warisan dari saudara kalau saudara itu tidak punya anak tak punya anak bagaimana cara membagikan jatah yang benar jika kita ingin langsung menyalurkan ke masyarakat apa yang mau disalurkan nih? apakah dengan cara membagikan 100 ribu per kakak itu sudah benar? tolong disampung saya begitu pak ustad yang dibagikan ini apa? saya ulang sekali lagi ya bagaimana cara membagikan oh zakat membayar zakat jangan bayar langsung sendiri ke tetangga ke kawan ke karyawan tapi bayarkan ke basnas badan amil zakat nasional kabupaten indragiri nanti basnas yang akan membayar ke masyarakat ada pun zakat pitrah bayarkan ke masjid amil zakat yang akan membagi jangan bayar sendiri tapi kalau saya bayarkan ke masjid ke basnas nanti tetangga saya karyawan saya keluarga saya yang selama ini dapat zakat tak dapat lagi lapor sama dia tuliskan nama-namanya laporkan ke basnas basnas ini saya bayar zakat tapi bayarkan juga orang-orang yang selama ini saya santuni jangan bayar sendiri jelas?